Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Putri Isti Channel Oke teman-temanku kembali lagi upload di pagi hari ya teman-teman Tepatnya saat teman-teman bangun tidur dan sebelum mandi nih Nonton video Putri Isti dulu ya Oke dan sekarang aku sudah pakai seragam sekolah nih teman-teman Hmm kira-kira ada apa di video ini Nah dari kemarin aku tuh baca-baca ternyata banyak teman-teman yang request ide dekor sekolah taman kanak-kanak Hayo siapa yang kemarin-kemarin komentar Minta di dekorin sekolah TK nih teman-teman Nah kali ini aku sudah mendekor nih teman-teman Spesial untuk kalian dan spesial untuk menyambut update yang baru Entah itu update kantor bank atau sekolah TK ya teman-teman Atau update kemunculan bis sekolah Oke yang penting sekarang aku akan memenuhi permintaan teman-teman Untuk mendekor bertema sekolah TK Dan sebelum lanjut Ayo yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa like videonya Terima kasih Oke teman-teman yuk langsung saja kita review dekorasiku Dan komen dekor di house my car Dan bertema sekolah taman kanak-kanak atau TK Oke teman-teman yuk langsung saja kita lihat Ruangan yang pertama pastinya sebelum masuk kita harus cuci tangan dulu ya teman-teman Dan disitu ada handuk Nah ini handuk untuk masing-masing siswa ya teman-teman Dan aku paham sekali nih Karena ibuku itu guru TK ya teman-teman Jadi aku paham banget nih Jadi ini untuk handuk-handuk ini adalah Ini satu-satu ya teman-teman Jadi bukan untuk bersama-sama itu kotor Jadi ini dibawah siswa satu-satu Dan dicantolin ke sini nih Jadi nanti setelah mencuci tangan Pakai handuk sendiri-sendiri Oke itulah dia ruangan yang pertama Oke lanjut lagi yuk Mari kita lihat Nah kita langsung menuju ke ruangan kelas yang pertama Ini adalah TKA ya teman-teman Nah inilah dia suasana di TKA Ini agak rame ya teman-teman Karena masih anak-anak sekali nih teman-teman Oke dari sebelah kiri Untuk rak-rakannya ini sengaja Kukasih warna yang berbeda Karena di TKA itu kan warna-warni ya teman-teman Dan disini untuk rak-rakannya Kukasih warna kuning dan hijau Dan disitu juga ada buku bergambar Dan ini kuambil dari Dekar Oke lanjut lagi Di rak-rakan tempel itu kutaruh ada kotak P3K Dan juga ada piala-piala Disitu juga ada meja guru Nah gurunya lagi menjelaskan kesiswa nih teman-teman Nah karena ini TKA Jadi ada yang ngobrol sendiri Ada yang mantuk Ada yang ketawa-ketawa Pokoknya disini tuh seru banget ya teman-teman Di TKA ini Pokoknya ini berisik sekali Oke dan lanjut lagi Seperti biasa di TKA itu ada hiasan-hiasan yang ada di atas Jadi ku pakai hiasan bayi ini ya teman-teman Daripada nggak ada Mending pakai itu aja Oke lanjut lagi Di sebelah belakang itu ku taruh ada rak-rakan kecil Disitu ku taruh ada banyak mainan disitu Nah di TKA itu kan kelasnya Untuk mainannya itu ada di belakang ya teman-teman Jadi ku taruh disitu saja Oke teman-teman itulah dia ruangan di TKA Oke kita lanjut ke ruangan selanjutnya Inilah dia ruangan gurunya Dan di belakang itu ku taruh tirai ya teman-teman Karena yang ku dekor ini di lantai yang pertama Jadi untuk tangganya ini ku tutup Jadi bisa ditutup dengan tirai Oke di kantor ini Cuma ada meja, kursi, dan rak-rakan ya teman-teman Nggak banyak perabotan disini Juga karena ini ruangannya sempit ya teman-teman Oke seperti itulah dekorasi kantornya Oke lanjut lagi Kita menuju ke ruang kelas yang kedua Ini adalah TKB Di sebelah kiri disitu ada rak-rakan Di atasnya ada jam, ada piala-piala, ada piagam Dan juga di rak-rakan tempel juga ada piala-piala Dan juga ada boneka yang pakai alat musik Itu didapat dari capit boneka yang ada di mall ya teman-teman Oke lanjut Dan karena ini adalah TKB Jadi disini tuh siswa-siswanya sudah kondusif ya teman-teman Gurunya sedang menjelaskan Sedangkan siswanya ini memperhatikan Dan disini ku kasih layar lebar Jika teman-teman gak tau letak layar lebar Ini ada di rumah kecil ya teman-teman Tepatnya ada di ruang rahasia Yang ada di perapian Dibuka saja dan disitu ada layar lebar itu Oke lanjut lagi Di pojokan itu juga ada mainan ya teman-teman Ku kasih rak-rakan juga Dan di rak-rakan tersebut ada buku bergambar Ada buku cerita juga Nah itu ku ambil dari deket dan juga dari stasium ya teman-teman Dan pas sekali warna-warni tuh Jadi bisa untuk buku bergambar ya teman-teman Atau buku cerita bergambar Oke lanjut lagi Nah ini dikotakannya Ini adalah mainan anak-anak Wah disitu ada banyak sekali alat transportasi Ada mobil, ada pesawat Pokoknya ini lengkap sekali ya teman-teman Dan ku taruh disitu supaya rapi saja Nah ini sayang sekali cuma ada satu Jika ada dua Tadi ku taruh yang ada di TKA ya teman-teman Oke dan seperti itulah ruangan TKB-nya Oke gimana nih teman-teman Ayo coba dong Kasih komentar di kolom komentar ya Oke yuk lanjut lagi Kita menuju ke ruang selanjutnya Nah karena ku sudah membeli paket garden Jadi disini ku mempunyai perluasan ruangan Atau tambahan ruangan ya teman-teman Ini dia Nah disini ada laci-laci Kalau di sekolahan itu kan ada laci untuk tempat Tas dan yang lainnya ya Perlengkapan sekolah ya teman-teman Jadi disini ku taruh laci-laci Untuk menaruh tas dan perlengkapan sekolah Ada botol juga ditaruh disini Pokoknya ke dalam gelas itu cuma bawa buku saja nih teman-teman Oke dan disampingnya juga ada ini bibit benih bunga ya teman-teman Dan juga alat siramnya Oke lanjut lagi ke ruangan yang terakhir Yuk mari kita lihat Nah di sekolah TK itu pastinya ada taman bermain ya teman-teman Oke seperti inilah taman bermainnya Nah ini adalah taman bermain anak-anak saat istirahat ya teman-teman Pastinya ada ayunan Di TK pasti ada ayunan ya teman-teman Tapi sayang sekali Di apatah ini belum ada prosultan Ada sih di deken Tapi gak bisa dibawa ya teman-teman Dan semoga saja nanti di update sekolah TK Nanti ada prosultan ya teman-teman Siapa tahu bisa dibawa Oke dan disini ada yang sedang bermain ayunan Ada yang lagi ngobrol bergosip ya teman-teman Ada yang main mobil-mobilan Ada yang naik mobil-mobilan juga Dan disini juga ada mainan pasir Ada bunga-bunga dan juga ada air mancur Supaya sejuk saja Oke teman-teman itulah dia dekorasi Sekolah TK ya teman-teman Ku sudah lunas nih Sudah ku dekorin ya teman-teman Dan sekarang silahkan tulis di kolom komentar Oke kasih nilai aja deh Silahkan ya teman-teman Kasih nilai Dan silahkan request lagi Ide dekor selanjutnya Pokoknya yang request yang banyak Yang sering itu akan ku bikinin ya teman-teman Oke teman-teman itulah dia video ku untuk hari ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa full tiktok tuh At putri.isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa